Beberapa perusahaan otobus asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah berikut ini menarik untuk dibahas, karena perusahaan otobus yang dibahas kali ini merupakan kebanggaan masyarakat di kota yang dijuluki sebagai kota jamu, karena satu-satunya kabupaten yang memiliki pasar jamu, yakni pasar jamu muter, perusahaan otobus apa saja, berikut ulasannya. Gunung Mulia Gunung Mulia Sementara Mulia berarti kemuliaan Tuhan, katanya dikutip dari channel Perpals TV di Youtube. Di awal pengoperasian Gunung Mulia, dia mengaku, bisnis transportasi di Wonogiri sangat bergairah, mobilisasi dari dan menuju Wonogiri saat itu sangat tinggi. Ya pasar sedang bagus-bagusnya, ungkapnya, kondisi pasar itu membuat PO Bas itu harus berkompetisi dengan para operator senior, yang telah lebih dahulu beroperasi di Wonogiri, seperti PO Tunggal Dara, PO Timbul Jaya, PO Ismo, dan PO Wasis. Beberapa armadanya mengandalkan chasis Hino dan Mercedes-Benz. Sementara bodi, ada yang digarap karoseri Adiputro, Laksana, hingga Restu Ibu. Setelah puluhan tahun beroperasi, Gunung Mulia tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik yang mengutamakan keselamatan penumpang dan harga kompetitif. Gondowijaya pun sudah mulai mempercayakan bisnisnya tersebut kepada tiga putranya. Garasi bis Gunung Mulia ini berada di sawah Pandeyan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Inilah beberapa foto Bas ini tempo dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahun 1962 mulai membeli dua buah truk diberi nama Raya, didasarkan atas nama pembeliannya di Jalan Raya, Barat, Bandung. Setelah lima tahun berkembang, truk tersebut dijual untuk dibelikan satu unit bus bermerek Dodge dari PO Sukah Mulia. Dari sinilah awal mula PO Raya mulai terbentuk sebuah bisnis dari bisnis truk hingga layanan angkutan umum. Tahun 1968, PO Sukah Mulia dibeli sahamnya oleh Wittikno dan berubah nama menjadi PO Raya. Tahun 1982, PO Raya memulai layanan bus malam dengan jalur Solo-Jakarta pulang pergi. PO Raya awal melayani bus malam menggunakan empat unit bus Mercedes-Benz OF 1113. Tahun 2000, perusahaan PO Raya dipegang oleh Ranu Wijaya bersama Nata Laksana. Kejayaan PO Raya semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Hingga tahun 2004, Ranu Wijaya mengundurkan diri dan menyerahkan sepenuhnya perusahaan kepada Nata Laksana. Nata Laksana merupakan anak pendiri perusahaan PO Raya, yakni putra dari Wittikno. Di bawah kepemimpinan dan pengawasan Nata Laksana, PO Raya mulai membuka layanan bus pariwisata tahun 2006. Kemudian tahun 2012, layanan PO Raya Indah Jalur Solo-Semarang-PP diambil alih PO Raya sepenuhnya. Inilah beberapa foto bus ini tempo dulu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!